Intro Asisten 2 Setda Barito Selatan, Rahmat Nur Yadin, melepas secara resmi fun bike yang diselenggarakan oleh ISSI Barito Selatan, bertempat di halaman Stadion Batuah Buntok. Pengibaran benda restart oleh asisten Setda Barito Selatan, Rahmat Nur Yadin, menandai diberangkatkannya sepeda santai atau fun bike. Ratusan peserta mulai dari anak-anak hingga orang dewasa mengikuti fun bike tampak antusias. Terlebih, kegiatan seperti itu sejak adanya pandemi COVID tidak pernah dilaksanakan, sehingga peserta fun bike itu membludang. Asisten 2 Setda Barito Selatan, Rahmat Nur Yadin, saat membacakan sambutan penjabat Bupati Barito Selatan mengatakan, sepeda santai atau fun bike yang digelar oleh ISSI Barito Selatan dalam rangka memperingati dan memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, dan hari jadi ke-65 Kabupaten Barito Selatan tahun 2024. Lebih lanjut, Rahmat Nur Yadin mengungkapkan, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sangat mengapresiasi dan menyambut baik dengan dilaksanakan fun bike tersebut. Menurutnya, sepeda santai seperti itu sangat digemari oleh seluruh masyarakat. Selain itu, melalui bersepeda santai seperti itu juga sebagai ajang silaturahmi sesama komunitas sepeda. Dia juga mengharapkan kegiatan seperti itu supaya terus digalakkan, guna mengolahragakan masyarakat. Kepada seluruh peserta sepeda santai, Rahmat Nur Yadin meminta agar dapat bersepeda secara tertib dan mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya. Dalam kesempatan itu, asisten dua setda Barito Selatan, Rahmat Nur Yadin mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan, utamanya menjelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024. Saling menjaga kondusivitas di lingkungannya masing-masing. Sementara itu, Ketua ISSI Barito Selatan, Ahmad Haitami, dalam laporannya menyampaikan, fun bike tidak hanya diikuti oleh masyarakat Barito Selatan, namun juga diikuti oleh komunitas sepeda dari Kabupaten Tetangga, yakni dari Kabupaten Barito Timur dan dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Disampaikan juga, ISSI Barito Selatan juga akan menggelar event yang lebih besar lagi, yakni cross country. Direncanakan tempatnya akan di daerah sangguh. Dari Buntok, Harsono Barito News TV melaporkan.